Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, gelaran pameran karya foto dengan beragam karakternya terpajang rapi pada kerangka besi. Terlihat kepiawayan para panitia yang mempersiapkan display sederhana namun berkesan. Acara dengan kandungan unsur seni itu juga sepertinya berhasil menarik minat banyaknya pengunjung. Pada Sabtu 23 Desember 2022 sore hingga malam hari. Bagaimana tidak mungkin saja karena letaknya di pelataran tempat wisata yang bernama Museum Gentala Arashi. Museum ini terletak di pinggiran sungai Batanghari dan ada jembatan Gentala Arashi yang jadi penghubung antara kota Jambi dengan seberang kota Jambi. Pengunjung yang datang tidak menutup kemungkinan memiliki latar belakang pendidikan, budaya, bahasa, sudut pandang, pengetahuan yang berbeda. Tetapi ketika mereka mampir lalu melihat tiap displaynya seolah sangat mengerti maksud dari foto-foto yang terpajang. Tidak heran rasanya jika disebut mereka terpaku, terpana seolah mengagumi pesona tiap jepretan pewarna foto. Tetapi bak seperti kurang bumbu bila pengunjung mengabadikan momen mereka ketika berada di acara tersebut. Banyak juga yang ingin berfoto ala-ala Candid atau sekedar bersuafoto di tempat tersebut dengan situasi background acara sebagai pendukung ciamiknya hasil jepretan. Berita kedua, pemerintah Provinsi Jambi melakukan launching program pendidikan Dumisake Mantap Tahun 2022. Launching program Dumisake Mantap Tahun 2022 ini dilakukan di halaman kantor Bupati Merangin pada Sabtu 24 Desember 2022. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan bahwa program Dumisake merupakan pengembangan dari program Samisake dengan total nilainya mencapai 2,1 miliar rupiah untuk ratusan siswa SMA, SMK, dan SLB di Merangin. Terlebih kata hari saat ini Provinsi Jambi tercatat 3,6 juta masyarakat, 273 ribu diantaranya masyarakat miskin sehingga program ini memang dibutuhkan. Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Adi Faryal mengatakan program Dumisake memang pertama kali dilakukan di Kabupaten Merangin. Untuk bentuk bantuan ada seragam, sepatu, dan kelengkapan sekolah sebagai penunjang kegiatan belajar. Demikian rangkuman peristiwa terpopuler hari ini. Simak terus update berita terkini di Youtube dan Facebook Tribun Jambi.